Pemirsa sejak dibukanya pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pada 31 Oktober lalu para pelamar P3K khusus guru hingga saat ini pun sudah cukup tinggi. Dari data yang dimiliki BKPSDM Tanjung Jabung Barat, terdata ada sebanyak 706 orang pelamar P3K khusus guru. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak dibandingkan formasi yang diterima, yakni hanya 300 formasi. Meski hanya ada 300 formasi guru untuk tenaga P3K yang dibuka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun ini, namun jumlah peserta yang mendaftar secara online mencapai 706 formasi. Jumlah pelamar ini pun dinilai cukup banyak dibandingkan formasi yang diterima. Meski demikian, proses seleksi penerimaan P3K masih cukup panjang, sehingga dipastikan akan banyak peserta yang akan gugur seleksi. Kepala BKPSDM Tanjung Jabung Barat, Gatot Suarasono mengatakan, dalam penerimaan P3K guru Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya mampu menerima 300 formasi saja. Ia juga mengatakan, dari hasil seleksi awal yang dilakukan, terdapat 6 pelamar tidak memenuhi syarat, sehingga saat ini hanya ada 700 pelamar saja yang akan mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Diperkirakan, tahapan seleksi penerimaan P3K akan berakhir hingga bulan Maret 2023 mendatang. Pendaftaran pelamar secara online kini dapat dibuka melalui SSCASN BKN. Pelamar sampai dengan kondisi hari ini itu 706, yang memenuhi syarat 700, 6 tidak memenuhi syarat. Yang 6 tidak memenuhi syarat itu terdiri dari P2 4 orang dan P3 2 orang. Yang lolos 700 pelamar itu terdiri dari P2 40 orang dan P3 660 orang. Mungkin langkah selanjutnya seperti apa lagi itu dong, dari yang 700 itu nanti. Nanti ada tahapan-tahapan, disitu ada tahapan-tahapan, nanti diakhiri sampai dengan permintaan, apa namanya, yang paling bawah sendiri itu apa Pak? Sampai dengan permintaan nomor NIP P3K itu di bulan Maret. Jadi ada tahapan-tahapan, itu bisa dibaca di pengumuman itu. Saya berpesan, jangan ada misalnya ada orang mengiming-imingi bisa meloloskan, itu jangan dipercaya. Dengan demikian, Gatot menghimbau kepada 700 pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan P3K guru untuk tetap waspada terhadap penipuan yang dapat meloloskan penerimaan P3K. Sebab seleksi P3K ini telah diatur sesuai aturan yang berlaku dan juga secara transparan tanpa dipungut biaya apapun.